Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Khumaydi Zaidi diperiksa KPK selama 4,5 jam, politisi PDIP tersebut berharap pemeriksaan KPK ini merupakan yang terakhir. Khumaydi Zaidi merupakan satu dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus OTT suap APB di Jambi. Khumaydi berharap tidak mendapat surat panggilan lagi. Khumaydi selesai lebih awal dari delapan anggota Dewan lainnya. Ia menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku diperiksa seputar kasus operasi tangkap tangan suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Jambi Zumbi Zola. Itu tidak hafal saya. Tanya bersama penyidik, sudah banyaklah pertanyaan. Terkait apa saja Pak? Ya masalah 2017-2018. Terkait suapa ya? Iya. Berapa pertanyaan? Banyak. Tidak ingat saya ya. Tanya penyidik saja ya. Tunduhan atau belasan Pak? Tunduhan atau belasan Pak? Tidak ingat lagi. Maklumlah, labutek. Baru Pak Kumaidi saja yang selesai diperiksa? Itu saya tidak tahu. Yang penting kalau selesai tidak perlu lama-lama di ruangan. Pemeriksaan Pak menanyakan soal Gubernur? Itu nantilah tanya oleh sama penyidik. Semua kita serahkan sama penyidik. Yang penting kita hadapi hukum dengan lobobo. Itu lah. Usai pemeriksaan, Humaydi Zahidi bergegas meninggalkan gedung Wepolda Jambi dengan menggunakan kendaraan dinas dengan nomor polisi BH1005Z.